PEMBICARA 1 Dua minggu satu tas dilarap ke nana pangwatesan pisah umroh kukerajaan Arab Saudi, Balukar virus corona, tepik kakiwari tekurang tiopat puluh ribu calon jemaah umroh asal Indonesia, Kapaksa, Bolai, Miang. Tina total eta jumlah te 25 persena mangrupa calon jemaah asal Provinsi Jawa Barat, anu jumlah na lewiti 12 ribu urang. Kementerian Agama Republik Indonesia, tepik kakiwari masih ngadago iber anu lewi eces di kerajaan Arab Saudi mengenaan omber diwatesan nana pisah umroh, Balukar tinanerkab na virus corona. Harus di prioritaskan pada kesempatan pertama, tiga, pemerintah Saudi berjubah. Siwa lagi ke poskara apa itu? Lalu, umroh. Masuk juga jemaah kita yang sempat straight rate atau tertahan di negara kerasi atau negara kerasi. Sejeroninkitu nungokolakan perjalanan ibadah umroh anuka bengket dina FKS Patuh, Jawa Barat, adongsok pemerintah sangkan menta kejelasan nganan omber wates ibadah umroh ke kerajaan Arab Saudi. Pang na kituteh lantaran calon jemaah haji anu bolai miang jumlah na bekinambahan saban poena. Jadi masalahnya kan sudah jelas sampai sekarang, tidak ada kepastian kepenberakan. Makanya salah satu bahasan nanti kita akan meminta ke pemerintah bantuan agar ada kepastian berapa. Kesatu, kedua, persoalan yang teknis nanti di lapangan jika dihubungkan, itu akan terjadi gelombang penumpukan. Sakuman UKB Waraken Samewehna, Saprak Virus Corona Bekinerekab, Mimiti akhir bulan Februari 2020, Kerajaan Arab Saudi ngawat tesan pisah kunjungan, Kasuh pisah umroh piken sajumlahin negara anu kena kuwabah virus corona salah sahijina Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV